Manchester City menjamu Real Madrid dalam pertandingan semifinal leg kedua Liga Champion musim ini Memainkan laga di Etihad Stadium, anak aso Pep Guardiola sudah unggul 2-0 hingga babak pertama berakhir Dua Gold Day Citizen diborong oleh pemain andalan mereka Bernardo Silva masing-masing di menit 23 dan menit 37 Data statistik mencatat, tuan rumah memang mendominasi jalannya pertandingan Dari segi penguasaan bola, The Citizen kuasai 71% Sementara dalam hal peluang mencetak gol, lini depan mereka lepaskan 5 kali shoot on target yang berbuah 2 gol Sementara itu, lini serang Real Madrid tak miliki satu pun shoot on target ke gawang Ederson Jika skor ini bertahan hingga akhir pertandingan, maka Manchester City unggul dengan agregat skor 3-1 Dan berhak melaju ke partai final Liga Champion musim ini Di babak tersebut, Manchester City akan menghadapi wakil Italia Inter Milan Terima kasih telah menonton!